Dalam pencapaian target retribusi tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan sudah menyelesaikan retribusi parkir pasar. Pihak dinas telah menyetol retribusi parkir di lima pasar sebesar 1,8 miliar rupiah. Di pasar kita sebesar 1 miliar rupiah lebih, sedangkan pasar belinyu sebesar 400 juta rupiah. Sisanya berasal dari retribusi parkir pasar Inpres, pasar Kenanga, dan pasar Senggol Sungai Liat. Tarif parkir yang ditetapkan untuk roda 2 sebesar 1.000 rupiah dan roda 4, 2.000 rupiah. Di setiap lokasi parkir, petugas selalu memegang karci sebagai bukti pembayaran. 3.000 rupiah ini, sudah selesai. Sudah selesai gitu. 3.000 rupiah ini? Iya, ya, retribusi parkir. Parkir? Parkir di pasar Arktip, pasar Kenanga, pasar Impres, pasar Senggol, belinyu. Ada lima. Ada lima posisi, sudah selesai semua. Sudah setor semua. Sudah setor semua. 8 miliar gitu. Total semua. Yang penting kerja selesai. Kalau Bapak sifatnya seperti itu kan, silahkan. Tapi Bapak lebih kepada menoreh hati semuanya. Terus yang penting adalah kerja tuntas gitu kan. Pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga dan suak lola pemerintah. Retribusi parkir merupakan salah satu penyumbang dana pembangunan daerah. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.